Bingung besok mau masak apa? Tenang-tenang-tenang Karena hari ini aku mau bikin menu spesial untuk kalian Jadi tonton video ini sampai selesai ya Nah hari ini aku mau bikin pesmol ikan lele Di sini aku menggunakan 2 ekor lele yang udah dicuci bersih Dan sekarang akan aku marinasi dulu menggunakan bumbu-bumbu Untuk bumbunya aku menggunakan kunyit, jahe, ketumbar, garam Dan sedikit kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya Haluskan semua bumbu dan campurkan dengan ikan lele yang sudah dibersihkan tadi Dan dibiarkan selama 15 menit Sekarang kita lanjut untuk bumbu pesmolnya Yang pertama di sini ada 3 siung bawang merah yang ukuran besar Kalau ukuran yang normal aku menggunakan 6 siung Kemudian 3 siung bawang putih 2 batang sereh, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas Kemudian 5 buah cabai keriting, 1 buah cabai merah besar Dan untuk cabai rawitnya sesuaikan dengan selera ya Aku menggunakan 7 buah dan yang terakhir aku menggunakan santan instan yang ukurannya 65 ml Untuk bumbunya akan aku haluskan menggunakan blender Kecuali daun jeruk, lengkuas, dan sereh tidak perlu dihaluskan Untuk bumbu yang pertama akan aku halusin dulu bawang putih dan jahe Setelah halus akan aku blender lagi bawang merah, cabai merah, dan cabai rawitnya Untuk bahan yang kedua tidak terlalu halus juga boleh ya Setelah kita menyiapkan bumbu, sekarang kita balik lagi ke ikan lele yang tadi dimarinasi Setelah didiamkan selama 15 menit dan cukup meresap bumbunya Sekarang aku mau goreng dulu ikan lelenya Goreng ikan lelenya sampai berwarna kecoklatan ya Nah ini dia ikan lelenya, udah aku goreng semuanya Sekarang kita lanjut untuk bikin bumbu pesmolnya Sebelumnya udah aku panasin minyak, sekarang akan aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis bumbunya sampai mateng dan benar-benar harum Dan jangan lupa juga untuk memasukkan geprekan, lengkuas, sereh, dan daun jeruk Jangan lupa untuk diaduk supaya bumbunya tidak gosong Kalau dirasa kurang minyak, kalian bisa menambahkan lagi minyaknya Supaya bumbunya tertumis dengan sempurna Aku numis bumbunya menggunakan api yang sedang aja Supaya nggak kegosongan Nah ini dia bumbunya udah mateng, udah wangi banget Sekarang aku mau tambahin air sebanyak kurang lebih 300 ml Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan yang terakhir setengah sendok makan gula pasir Di sini aku juga menambahkan sedikit kecap manis Kurang lebih sekitar setengah sendok makan aja Setelah semua bumbunya masuk, kemudian aduk merata Dan biarkan sampai mendidih ya Nah sekarang udah mendidih, sekarang aku mau masukin santan instannya Aku masukin semuanya aja ya Dan jangan lupa untuk diaduk merata Nah kalau kalian mau icip rasanya Kalian bisa mengicipnya sebelum ikannya masuk Di sini aku udah cobain rasanya Dan udah pas, udah enak banget Sekarang aku mau masukin ikan lele yang udah digoreng tadi Akan aku masukin semua ikan lelenya Setelah semua ikannya masuk Jangan terlalu sering diaduk Dibiarkan dan dimasak dengan api sedang Sampai kuahnya menyusut dan menyerap pada ikannya Nah tapi kalau kalian merasa bumbunya itu kurang pas Kalian bisa menambahkan lagi bumbunya Tapi bumbunya itu disimpan di atas sutilnya Terus diaduk, dimasukin ke dalam kuah Dan diaduk, digeser-geser seperti ini Jangan diaduk sambil ikannya dibulak-balik ya Nanti bisa jadi ikannya itu hancur Jadi lebih baik masukin aja sutilnya ke bawah ikannya Ke dalam kuah lalu diaduk rata Kita kembali masak lagi ikan lelenya Sampai airnya bener-bener menyusut Dan kuahnya sedikit kental ya Nah ini dia Pesmol ikan lelenya udah mateng Rasanya enak banget Gurih pedas Pokoknya kalian bakalan suka Kalau kalian bikin ini Jadi kalau kalian punya ikan lele Bisa dimasak dengan cara seperti ini Dijamin kalian bakalan ketagihan bikinnya Jadi semoga masakan hari ini bisa bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi buat kalian Jangan lupa di-like kalau kalian suka dengan videonya Untuk saran dan masukan Kalian boleh tulis di kolom komentar Dan untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa di-subscribe Bye